Situasi penularan COVID-19 secara nasional mengalami kenaikan per 16 Juli 2022. Jumlahnya bahkan sudah tembus di angka 4 ribuan orang, tertinggi dalam kurun 4 bulan terakhir. Tambahan korban jiwa COVID-19 sama dengan sehari sebelumnya. Sementara itu, tambahan pasien COVID-19 yang sembuh lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya ada di 2 ribuan orang. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terjadi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 4.329 orang. Kumulatifnya menjadi 6.131.413 orang. Dilaporkan yang sembuh sebanyak 2.702 orang. Total pasien sembuh menjadi 5.947.980 orang. Korban jiwa tercatat 6 orang, sehingga kumulatifnya mencapai 156.839 orang selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020. Jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat mencapai 26.594 orang. Suspek sebanyak 5.093 orang. Diah Dewi Bali Post melaporkan.